Intro Akses sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk mendukung kesehatan masyarakat, lingkungan, dan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Sanitasi menjadi bagian program 100-0-100, yaitu 100% akses air minum, 0% kawasan permikiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus menggalakkan upaya peningkatan cakupan pelayanan sanitasi. Menurut data Program Air dan Sanitasi Bank Dunia tahun 2013, setiap tahunnya ada sekitar 6 juta ton kotoran manusia yang dibuang tanpa diolah terlebih dahulu ke badan air. Hal ini tentu berpotensi mencemari sumber air. Aktivitas keseharian masyarakat juga menghasilkan air limba domestik. Air limba ini bisa mencemari sumber air, baik sumber air tanah maupun air permukaan. Sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas menjadi upaya Kementerian PUPR untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Program Sanimas merupakan program pembangunan infrastruktur air limba komunal. Yang menjadi sasaran program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Tujuannya agar mereka memiliki akses air bersih. Sejak 2014 sudah terbangun instalasi pengelolaan air limba atau IPAL di 1.800 titik. Semua titik itu tersebar di 58 kabupaten atau kota di 13 provinsi di Indonesia. Masyarakat turut dilibatkan dalam proses perencanaan, pembangunan, operasional, dan pemeliharaan fasilitas. Untuk mengatasi masalah sanitasi dan air limba di Jakarta, Kementerian PUPR membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun instalasi pengelolaan air limba domestik dan jaringan perpipaan. Program ini dinamakan Jakarta Saverage Development Project atau GSDP. Pelaksanaannya dilakukan Direkturat Jenderal Cipta Karya bekerjasama dengan Japan International Corporation Agency. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan akses sanitasi di Jakarta. Juga untuk melindungi kualitas air dari pencemaran limba domestik seperti mandi, cuci, kakus, dan aktivitas rumah tangga lainnya. Masalahan di bidang air limba yang ada di DKI Jakarta adalah bahwa hasil pemantauan kualitas 13 sungai yang ada itu telah tercemar ekoli dan kadar deterjen yang ada di perairan. Ini disebabkan oleh kegiatan domestik atau kegiatan masyarakat yang membuang air limbahnya langsung ke lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah DKI Jakarta berupaya untuk meningkatkan pembangunan melalui kegiatan sanimas ataupun pembangunan ipal komunal sekala permukiman. Pembangunan sistem instalasi pengolahan air limbah domestik di DKI Jakarta dibagi menjadi 15 zona. Salah satu ipal terletak di zona 1 Ipal ini memiliki kapasitas pengolahan sebesar 240.000 meter kubik per hari dibangun di atas lahan seluas 3,9 hektare Lokasinya di Waduk Pluit, Jakarta Utara Sistem pengumpulan air limbah yang akan digunakan adalah Interceptor Collection System Sistem ini merupakan sistem air limbah gabungan atau Combine System Interceptor Collection System mengumpulkan grey water dari dry nase dan stasiun pompa existing Sedangkan black water yang telah diolah dari septic tank akan dikumpulkan bersama dengan grey water dan diproses lebih lanjut di ipal Pipa yang akan dipasang berdiameter 0,4 sampai 2 meter sepanjang 72,3 km Terdiri dari pipa induk sepanjang 14,3 km dan pipa lateral sepanjang 58 km Pemasangan pipa menggunakan teknologi pipe jacking Teknologi ini dilakukan tanpa penggalian terbuka sehingga tidak menyebabkan kemacetan akibat pembangunan konstruksi Pengelolaan air limbah domestik memang perlu dilakukan untuk mendukung pencapaian hunian cerdas atau smart living Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!